Intro Salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita akan masuki pelajaran ke 7 Dengan judul yang unik dan pas adalah 7 sangka kalah Dan dari lokasi Glora Bung Karno Senayan Saya akan bacakan etafalannya yang tertulis dalam Wahyu Pasal 10 ayat yang ke 7 Dikatakan demikian Tetapi pada waktu bunyi sangka kalah dari malaikat yang ke 7 Yaitu apabila ia meniup sangka kalahnya Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah Seperti yang telah diberitahukan kepada hamba-hambanya yaitu para nabi Ini merupakan salah satu bunyi sangka kalah yang ke 7 Dimana kita mengingat bahwa pada peristiwa metera yang ke 5 Maka umat-umat Allah yang ditindas Menangis teraniaya Dan itu melambangkan suatu pengorbanan Tentang bagaimana kesetiaan mereka di sepanjang zaman Artinya mereka mendikatakan berseru di bawah mesbah Allah Dan memohon keadilan dan pembenaran Bahkan kalimat sampai berapa lama lagi kah Tuhan Itu mengindikasikan bahwa mereka sudah tidak sabar Menunggu harinya akan tiba Dimana Allah akan turun melalui Kristus untuk menghakimi umat-umatnya Suasana metera ke 5 ini membawa kita kepada pelajaran pada saat ini Dimana kita mengetahui Umat-umat Allah yang setia akan terus berdoa, bertekun Dan Allah akan mendengar dua-dua mereka Sehingga 7 trompet berbunyi Itu menunjukkan bahwa Allah telah membela umatnya Yang telah ditindas dan telah menghakimi mereka yang menindas umatnya Sekarang kita akan coba lihat apa tujuan tersebut Kita masuk ke pelajaran hari Minggu Dimana kita masih ingat 2 orang-orang kudus Setelah informasi bahwa Wahyu Pasal 8 Ini merupakan pembukaan metera yang ke 7 Masih ingat pada pelajaran 2 minggu lalu Metera yang ke 7 Dimana nanti dikatakan sorga akan susi setengah-setengah jam lamanya Apa artinya? Kita akan bahas Dimana itu merupakan pelajaran Yesus dari sorga ke bumi Untuk menjemput para umat-umatnya Namun fokus kita bukan untuk disitu Yang kita bahas adalah mulai ayat yang ketiga Kenapa dikatakan demikian? Doa orang-orang kudus sama seperti itu Maka dikatakan malaikat menerima-menerima dupa di mesbah Tuhan Di bawah mesbah Dupa melambangkan doa-doa umat Allah Dengan demikian doa-doa yang disampaikan oleh umat-umat Allah Telah sampai kepada Bapak Sehingga Wahyu Pasal 8 ayat 3 dan 5 Mengediakan informasi penting Subuh dan sangka kalah tersebut Demikian yang pertama adalah 7 sangka kalah adalah Penghakiman Allah pada manusia Yang memberontak sekaligus untuk menjawab doa dari umat-umatnya yang teraniaya Itu sudah bisa baca dalam paragraf ke 4 hari Minggu Yang kedua adalah Sangka kalah itu mengikuti kematian Yesus sebagai anak domba Dan selanjutnya berjalan mengikuti sejarah dunia Sampai pada katakan Yesus yang kedua kali Dengan kata lain Malaikat akan memenuhi dupa itu dengan api dari mesbah Dan mencampakannya ke mana sutera? Ke bumi Artinya apa? Secara nyata api ini berasal dari mesbah Dimana doa orang kursus disampaikan Dan ini merujuk dan menunjukkan bahwa penghakiman itu Akan diberikan kepada dunia sebagai jawaban umat-umat yang setia Lalu Ketika doa orang-orang kursus sebut telah dijawab Apa arti kesusaha kalah? Hari Senin Ingat Kita tidak akan bahas ini panjang Karena ini merupakan ringkasan Tujuh sangka kalah Mempunyai Arti yang dapat diterapkan dalam periode ketujuh jemaat Yang mirip Yang pertama Dua sangka kalah pertama Sudah bisa baca dalam paragraf ke 3 bagian B Itu menyuruhkan penghakiman rasa bangsa-bangsa yang menyerupkan Kristus Dan menganyai jemaat yang mula-mula Yerusalem yang berontak dan keisaran Roma Lalu sangka kalah yang ketiga adalah dan keempat Menggambarkan reaksi syurga atas kemurtatan pada abad pertengahan dan periode setelah reformasi Lalu sangka kalah yang kelima dan keenam Menggambarkan situasi di dalam dunia sekular setelah abad pencerahan Yang bercirikan adanya aktivitas kuasa iblis yang luar biasa hebatnya Yang mempersiapkan dunia bagi perang Harmageddon Dengan kata lain Tujuh sangka kalah ini mengertikan situasi yang akan terjadi yang akan kita hadapi Pada zaman dahulu Kemudian zaman sekarang Dan pada akhir zaman ini Kenapa? Ingat Buku Wahyu merupakan satu buku yang mengarah kepada Akhir zaman Dimana Yesus menjadi tokoh utamanya Menyup sangka kalah artinya berjalan bersama dengan apa? Doa Dan sangka kalah yang kelima disini merupakan apa? Suatu bagian penting dalam kehidupan sehari dalam bangsa Israel Sehingga Nabi Johannes mengatakan demikian Lalu ketika sangka kalah itu telah berbunyi dan tujuh tersebut telah dibahas Maka ada apa dengan malaikat kita yang terbuka? Sudara-sudara aku kalau sudah baca buku Wahyu Pasal 10-4 Pelajaran hari Selasa Maka dikatakan Menterikanlah apa yang dikatakan ketujuh guru itu Nah sangka kalah yang ke-6 membawa kita kepada siapa? Kepada zaman akhir Dan apa yang terlaluan umat Allah Dan apa yang perlu disiapkan Sehingga sangka kalah yang ke-7 itu mengarah kepada Peristiwa yang apa? Yang sangat luar biasa pada akhir zaman Lalu apa artinya? Ingat dalam paragraf ke-3 hari Selasa dikatakan Tidak akan ada penundaan lagi Nah statement ini telah dibahas dalam Daniel Pasal 12-6-7 Yang merujuk kepada masa 1260 tahun Dimana umat-umat kudus berakhir pada masa 1 masa, 2 masa, dan setengah masa Nah artinya apa? Ini berhubungan dengan kriptaan 2300 pagi yang dibunuhnya tahun 457 sampai 1844 Bagaimana itu? Inilah periode dimana tidaklah karena dibuatan menyangkut waktu Artinya Elen Juwet juga menegaskan bahwa ini masa serius Kalau sudah baca paragraf ke-5 bagian bawah dikatakan Elen Juwet menyatakan saat ini dimana malaikat Menyatakan dengan serius adalah masa nubuatan yang mendahuli ke tangan Tuhan Itu sebabnya manusia tidak akan mendapatkan pekabaran lain Sehubungan dengan waktu tertentu Setelah perlindungan waktu ini Dari tahun 1842 sampai 1844 Tidak akan ada lagi nubuatan yang menunjukkan waktu tertemut Nubuatan yang menyangkut waktu tertemut terpanjang Hanya dapat menjangkau saat pemusim gugur tahun 1844 Kita mengetahui 1844 merupakan apa? Puncak dari gerakan apa? Milwright yang berprinsip akaratnya Tuhan Namun dalam konteks Alkitab itu adalah perbedaannya Yesus Dari bilik yang suci ke bilik yang mahasuci Dan apa yang terjadi lagi? Hari Rabu Sudara akan melihat kata memakan di sana Kalau sudah buka Wajib Pasal 10, 18-19 Maka dikatakan bahwa ketika engkau memakannya Ketika di perut itu terasa pahit Namun dalam mulut itu apa? Itu manis Ini merupakan mengarah kepada pekabaran Millerites Atau William Miller Yang meyakini yang saya katakan tadi Akan datang Yesus Namun gantinya Yesus datang Maka Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang mahasuci Sehingga Yohanes pun dikatakan oleh Alas ini dalam buku Wahyu tersebut Untuk berlubuat lagi Bahkan ada yang ala perintahkan kepada Yohanes Dalam Wahyu Pasal 11, ayat 1-2 itu apa? Bangunlah, ukurlah baik suci Allah dan mesbah Artinya apa? Mengukur identik dengan hari pendamaian Dimana Allah akan menghakimi dosa-dosa kita Bahkan dalam doktrin-doktrin century atau baik suci Penghakiman ini berfokus kepada umat-umat Allah Atau orang yang berbakti dalam baik suci Sehingga pelajaran hari Rabu mengatakan Bahwa ini mengarah kepada pendamaian Atau bagaimana umat-umat Allah supaya apa? Didamaikan dan bisa sampai ke surga Dan hari Kamis sebagian terakhir Kita akan melihat dua saksi Sekretari informasi saya pernah katakan Bahwa dua saksi ini dalam konsep teologi Memiliki interpretasi ada tiga hal Yang pertama dua saksi ini mengarah kepada Musa dan Elia Yang kedua kepada Herok dan Elia Namun gereja Advent dengan terjakin percaya Bahwa dua saksi ini merupakan lambang Kepada kebangkitan Dua saksi pada kebangunan rohani Dimana minat mempelajari Alkitab Kemudian mengabarkan Injil Sangat luar biasa Sudah bisa buka itu dari hari Kamis Paragraf ke-3 dan ke-4 Bahkan dikatakan begini Paragraf ke-3 Binatang yang membunuh dua saksi bangkit Dari tempat dimana Iblis berada Pembunuhan kudus saksi dalam sejarah Menujuk pada serangan kaum Ateis Kepada Alkitab dan penghapusan agama Dalam konteks revolusi Paragraf artinya apa sejarah Sistem dunia ini yang berakhir Dimana pekabaran Tuhan berusaha Untuk dibunuh, dimatikan Namun ingat Firman Tuhan akan tetap ada Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Sehingga bagaimanapun Niat dan usaha Iblis Untuk mematikan pekabaran ini Firman Tuhan mengatakan Bahwa Pekabaran Tuhan Akan terus berlanjut Bahkan pada masa sulit sekalipun Umat Allah harus bernubuat lagi Dan sebagai kesimpulan Tujuan Sengkala ini merupakan Suatu garis besar bagian akhir Dari buku Wahyu Dari peristiwa akhir jaman Pertanyaannya Apakah saudara siap Untuk menghadapinya Semoga Tuhan berkati kita Kita sama-sama duduk kepala Dan berdoa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih kerana Pakatmu Dan terima kasih kerana perkasihanmu Biarlah kira-kira yang kau berkati kami Tuhan Berkati pelajaran ini Yang boleh jadi kurang sempurna Berkati para mirsa Dan juga sahabat kami tempat ini Terpuji nama Tuhan Dan berdoa Amen Terima kasih kerana menonton